itu sudah kita marinasi dulu dengan bumbu jadi ngereset banget ke dalam daging sapinya buat bunda-bunda yang bosan dengan masakan sapi yang itu-itu aja ini dia aku buatkan sapi lada hitamnya hai bunda nah sekarang aku mau masak sapi lada hitam ya ini kemarin ada satu orang bunda yang request minta di review bagaimana caranya masak sapi lada hitam yang pertama bahan utamanya adalah daging sapi ini topside stick ya aku pakai yang ini karena dagingnya cepat empuk dan lembut ya kalau bunda nggak punya daging seperti ini nggak apa-apa pakai daging yang biasa cuman masaknya harus agak lebih lama supaya dagingnya lebih empuk terus untuk saus lada hitamnya sini aku sengaja siapkan ini ini loh nah ini sudah ada tersedia ya kalau bunda mau beli dia permat ini sudah langsung dalam bentuk saus lada hitam jadi kita nggak perlu lepot lagi untuk membuat bahan sausnya tapi kalau buat bunda-bunda yang nggak ada ini atau nggak nggak ada dijual ya di daerah tempat bunda bunda bisa menggantinya dengan cara membuat sendiri sausnya sausnya bisa dibuat dengan ini bisa pakai saus tomat pakai sauri yang saus tiram dan bisa diberi kecap nah ini semua bisa kita masak untuk mengganti black pepper sausnya untuk bahan-bahannya ini aku cukup sediakan bawang bombay ada paprika merah dan paprika hijau untuk bunda yang mungkin di daerahnya kebetulan nggak ada paprika hijau dan paprika merah bunda kita bisa menggantinya dengan ini tuh cukup pakai cabe itu aja ya sebagian ada bawang putih yang sudah aku haluskan ada minyak goreng untuk menumis ada air sebanyak 250 ml ya Bunda hanya sedikit saja airnya aku gunakan karena aku menggunakan daging yang khas dalam biar lembut gitu terus ini bumbunya ada gula ada pasir ada kaldu sapi ada garam dan ada penyedap untuk tangannya ini aku pakai jahe bubuk ya Bunda terus ini ada juga nih black papernya begini ya ini black papernya kalau Bunda nggak punya black pepper yang seperti ini Bunda bisa kok beli yang bulat terus di tumbuk aja sendiri nanti kita akan gunakan ini ya ini adalah saus rendamnya aku pakai ini ya untuk merendam dagingnya nanti dan aku pakai minyak wijen ini ini oke kalau begitu kita siapkan dulu semua bahannya Bunda nih sekarang daging sapinya udah aku potong ya aku mau potongannya begini aja karena itu sesuai selera aja sekarang kita bisa tambahkan black pepper di dalam sapinya ini kita buat merendam ya kasih bubuk jahe nanti ini akan kita rendam kita biarkan bumbunya selama satu jam ya Bunda supaya bumbunya resep jadi bisa kita taruh di kukas terus sedikit bumbu terlalu rendam kawang putihnya nah pastikan tangan kita bersih ya Bunda terus ini bisa kita aduk-aduk sampai meresap ya jadinya seperti ini Bunda tuh Oke Bunda sekarang kita akan tumis sebentar ya paprika hijau dan paprika merahnya sembari menunggu daging sapinya meresap masukkan sedikit minyak hanya sampai dia layu ya Bunda kalau dia sudah lagi kita matikan apinya lalu kita sisihkan begini saja ya Bunda kita matikan setelah satu jam dagingnya kita keluarkan dari kukas lalu kita akan menumis bawang bombay menggunakan wajan yang bekas kita menggoreng paprika tadi aja ya sedikit minyaknya bisa menumis bawang bombay sampai layu dan wangi ya wangi dari bawang bombay itu sudah cium banget ya Bunda kalau udah begini ini tinggal kita masukkan sapinya udah kita marinasi tadi ya kita tumis sampai berubah warna ya Bunda kalau warnanya udah berubah gini kita bisa tambahkan air ya Bunda 250 ml lalu kita diamkan sampai wajan sapinya empuk proses ini bisa kita tutup aja ya biar cepat empuk dan mendidih bisa dibuka aja ya Bunda biar airnya menyusut nah Bunda ini kan sudah terlihat menyusut airnya sekarang aku bisa tambahkan yang namanya sausnya banyaknya kita lihat tuh sekarang kita bisa tambahkan sedikit garam sedikit penyedap kaldu dan gula pasirnya ini bisa kita aduk-aduk sebentar ya Bunda Oh ya Bunda ini aku pakai kuah ya sapi lada hitamnya tapi nanti akan aku kentalkan dengan tepung maizena karena kalau menurut aku ya sapi lada hitam yang punya aku ini harus ada sedikit kuah supaya anak-anak aku itu mau makan karena mereka itu suka kalau ada kuahnya sudah begini kita mau masukin paprika merah dan paprika hijau yang sudah ditumis tadi ya Bunda sekarang kita mau koreksi rasa ya Bunda bisa taruh sedikit di terlapak tangan begini menurut aku ini rasanya sudah pas ya Bunda tidak boleh terlalu banyak garam kenapa tidak boleh terlalu banyak garam karena kan rasa dari kecap saus tiram dan saus black pepper ini sudah ada rasa asinnya gitu jadi kalau kebanyakan nanti dia bisa asin kita masak sebentar nanti tinggal kita kita kentalkan dengan larutan maizena maizena nya aku pakai satu sendok makan gini aja ya Bunda nih lalu aku tambahkan air nah ini dia nih larutan maizena nya seperti ini eh harus sambil diaduk ya Bunda ini kita masak lagi sebentar Oh ini rasanya enak sekali ya Bunda apalagi daging sapinya itu sudah kita marinasi dulu dengan bumbu jadi ngereset banget ke dalam daging sapinya dan daging sapinya pun kita pakai daging sapi yang untuk steak itu ya bikin steak jadi lembut aja dagingnya nggak alat gitu nah sepertinya ini sudah selesai Bunda siap kita sajikan nah ini dia Bunda sapi lada hitamnya Bunda-bunda yang bosan dengan masakan sapi yang itu-itu aja ini dia aku buatkan sapi lada hitamnya untuk dimakan saat sarapan siang ataupun malam terserah Bunda